Berikut ini cara mengatasi jaringan WhatsApp error di iPhone Seperti ada tulisan menghubung terus, kemudian menunggu jaringan Dan pesan WhatsAppnya telat masuk Jadi untuk kalian yang mengalami hal ini, silahkan lakukan cara berikut Itu semua gara-gara jaringan Jadi periksa dulu jaringan di daerah kalian itu memang lagi error atau bagaimana Cara merefresh jaringan operator biasanya masuk dulu ke mode terbang Nah seperti ini Lalu dimatikan mode terbangnya dan lihat apakah WhatsApp kalian masih error atau tidak Kemudian jangan lupa matikan dulu HPnya HP iPhone-nya, kadang ada sebagian pengguna iPhone jarang sekali mematikan HP Sehingga error Cara mematikan tekan lama tombol power dan volume bawah bersamaan Nah itu silahkan geser saja untuk mematikan Setelah dimatikan silahkan dihidupkan kembali Jadi itu seperti merefresh jaringannya Kemudian Kalau kalian yang masih error juga Coba periksa apakah memang WhatsApp itu errornya semua Kadang WhatsApp itu kan kalau kita cek di berita itu ada WhatsApp error berjam-jam ada sampai 8 jam Nah kalau seperti ini semua orang mengalami Untuk itu tidak bisa kita atasi kalau dari servernya sendiri Yang bisa kita atasi itu dari HP kita sendiri Misalnya kita lagi tidak ada kuota ataupun jaringan wifi kalian itu lagi lelet Nah itu sering terjadi Kemudian settingan lain yang harus kalian perhatikan itu di bagian pengaturan dari iPhone-nya Nah silahkan buka iPhone-nya Pilih bagian seluler kalau kalian pakai data seluler Jangan lupa cek di bagian WhatsApp ini apakah kalian mematikan yang namanya mode selulernya Nah silahkan kalian aktifkan di sini Kemudian terakhir itu ada pengaturan juga di bagian umum ini Ada di segerkan apps di latar belakang Pastikan ini nyala Jadi berada di wifi dan data seluler Kemudian pastikan untuk aplikasi WhatsAppnya nyala juga Nah seperti ini Kalau tidak diaktifkan memang WhatsApp itu akan telat masuk Pas kita buka ada tulisan menghubung terus Nah itu silahkan diaktifkan Settingan dari WhatsApp juga bisa kita akses dari sini Di bagian WhatsApp Nah seperti ini ada bagian data seluler Segerkan apps di latar belakang Silahkan diaktifkan kedua fitur ini Supaya tidak ada tulisan menghubung terus Nah seperti ini Untuk error ini Kalau memang masih menghubung terus Coba kalian browsing di aplikasi Instagram YouTube Apakah masalahnya sama Kalau masalahnya sama itu kan Masalahnya pada jaringan operator kita Apakah kita habis kuota Ataupun wifi-nya lagi lemon Jadi itu saja cara menghubungannya Bagi pengguna iPhone Silahkan dicoba Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!